Selamat datang di materi IMK pertemuan ke-8. Pada pertemuan ini, kita akan membahas data analysis, interpretation, dan presentations. Materi ini masih melanjutkan materi week ke-7 kemarin yang bercerita tentang data gathering, di mana kita mengumpulkan data dari hasil interview, hasil questionnaire, dan observasi. Jadi, tujuan dari materi ke-8 adalah bagaimana kita bisa menganalisa data yang kita kelompokkan, kita peroleh dari hasil interview, questionnaire, dan observasi, dan bagaimana mengambil data yang sifatnya kuantitatif serta kualitatif. Kemudian, kita akan lihat beberapa macam software yang bisa kita pakai untuk menganalisa data tersebut. Kemudian, kita akan lihat juga beberapa masalah, problem, problem interpretersi data yang harus Anda hindari. Dan yang terakhir, bagaimana cara menyajikan data itu sehingga berguna bagi bahan untuk membuat atau bahan untuk mendasari pembuatan produk interaktif kita. Kita mulai dari bagian ini dulu. Jadi, ini adalah diagram interaction design. Anda masih ingat ini, sudah beberapa kali saya tampilkan. Kita ada di bagian establishing requirement. Di sini ya. Jadi, pertama-tama, establishing requirement adalah tahapan awal dari interaction design di mana ada proses data gathering dan data analysis. Hasil dari proses ini akan dipakai untuk kita membuat design alternatives. Nanti kita akan bahas ini. Oke, beberapa pitfall yang harus Anda hindari ya pada saat Anda menganalisa data, hasil observasi, dan sebagainya. Pernama-tama adalah investigator existing belief or bias to influence the interpretation of result. Artinya, kadang-kadang ketika kita melihat sebuah data, kita cenderung mengasumsikan, ya, mengasumsikan hasilnya berdasarkan pengetahuan dan apa yang kita percayai, ya. Saya kasih contoh. Ada customer inquiry. Customer inquiry itu permintaan customer pada sebuah kantor, sebuah toko, sebuah layanan. Dan di data yang kita peroleh, ternyata untuk proses customer inquiry di office A, kantor A, itu ternyata memakan waktu yang lebih lama daripada kantor B, ya. Jadi, misalkan seorang customer dilayani proses permintaannya makan waktu satu hari, gitu ya, di office B, tapi di office A, makannya makan dua hari, nih. Ya, butuh waktu dua hari. Jadi, konklusinya apa? Apakah A, staff di kantor A, itu kerjanya lelet, kurang efisien? Atau yang kedua ini, ya? Oh, ternyata di kantor A ini, staffnya kurang, jumlah staffnya kurang. Atau juga, apakah perlu teknologi yang membantu staff di kantor A untuk mempercepat proses customer inquiry? Ataukah customer di kantor A ini memang benar-benar merepotkan, ya. Mereka demanding more service, sehingga membuat waktu prosesnya lebih lama. Nah, ini semua adalah asumsi yang kita telurkan, ya, berdasarkan pengetahuan dan apa yang kita percaya. Nah, ini hati-hati dengan ini. Teman-teman, solusinya bagaimana, ya? Jadi, sebaiknya Anda dukung pernyataan-pernyataan ini dengan data tambahan, ya. Jadi, kita hanya jangan melihat dari satu data saja. Kita harus punya data pembanting, tiga data, empat data, yang bisa membantu kita mengkerucutkan masalah atau result yang kita inginkan, ya. Oh, ternyata lack of staff, ya. Misalkan, dari data pembanting kita, kita temukan bahwa jumlah staff di kantor A jauh-jauh lebih sedikit daripada kantor B. Nah, itu bisa dikerucutkan ke arah sana, ya. Jadi, ini adalah common pitfall. Common pitfall yang kedua adalah make claims that go beyond what the data can support. Jadi, jangan bikin claim yang berlebihan dari data yang sebenarnya, ya. Ini dari penggunaan kata sering, banyak, ya. Semua, gitu, ya. Kalau kita misalkan ngomong seperti ini, semua mahasiswa menyukai kerja kelompok, gitu, ya. Itu claim, ya. Itu claim yang bold, gitu, ya. Apakah benar semua? Ya, ternyata kalau dilakukan survei beneran, ya, itu tidak semua, tidak 100%. Jadi, hati-hati ketika kita membuat claim, ya. Yang pasti adalah harus objektif sebisa mungkin, oke. Mari kita lanjutkan dengan kualitatif dan kuantitatif data, ya. Jadi, seperti ada ketahui sebelumnya, ada dua jenis data yang bisa kita olah, yang pertama kuantitatif dan yang kedua adalah kuantitatif. Kuantitatif adalah data yang bentuknya diekspresikan dengan angka. Misalkan, ya, data umur, data jumlah kerja, jumlah jam kerja, dan seterusnya. Bisa diekspresikan dengan angka. Sedangkan kualitatif data adalah data yang bentuknya lebih ke narasi, deskripsi. Dan agak susah untuk diangkakan, ya. Jadi, bentuknya seperti pendapat, opini, narasi, cerita, dan seterusnya. Tapi ada caranya, nanti akan dibahas. Kualitatif analisis adalah bagaimana kita mengolah data yang namerik tadi dengan berbagai macam metode. Kualitatif analisis bagaimana kita mencari atau menumerikan data dari narasi yang ada, kita bisa lihat dari temanya, kita bisa lihat dari pola yang biar diomongkan oleh user, kita bisa lihat dari ceritanya, dan seterusnya. Nanti saya akan bahas beberapa macam cara. Oke? Nah, hati-hati ketika Anda memanipulasi data dan angka. Oke? Nah, sebelum saya ke sana, saya akan tunjukkan berbagai macam contoh kualitatif dan kuantitatif. Untuk metode interview, biasanya data kita peroleh dari rekaman audio, catatan interviewer, video recording, ya. Contoh kalau kualitatif dari interview adalah mungkin kalau user menjawab pertanyaan open question, kualitatif, ya. Bagaimana pendapat Anda tentang aplikasi Gojek, Grab? Ya, itu pendapat, kan, ya. Berarti sifatnya kualitatif. Oke? Kualitatif misalkan contohnya berapa lama Anda menggunakan aplikasi Gojek? Atau berapa sering dalam satu minggu Anda menggunakan aplikasi GoFood? Ya, menggunakan layanan GoFood. Berapa uang yang Anda habiskan dalam satu minggu untuk menggunakan aplikasi tersebut? Itu adalah kualitatif. Angka yang bisa dianalisa, ya. Dan, Kosener juga sama, ya. Kosener either online atau tertulis, ya. Anda bisa tahu sendiri, ya. Contoh-contoh kualitatif dan kualitatifnya. Observasi juga sama, mirip dengan interview, dan seterusnya. Ya, ini contoh-contoh data jenis kualitatif dan kualitatif. Oke? Nah, hati-hati ya dengan data dan angka. Jika Anda ingin pakai persentase, pastikan bahwa lebih dari 10 responden, ya. Lebih dari 10 responden yang ngisi, itu Anda boleh pakai persentase. Contoh, ya. 50% customer spend more than 30 minutes to shop at online shop. Actually, cuma ada 2 customer. 50% dari 2 customer itu, ya. Sama aja, bohong, ya. Jadi, artinya Anda pakai persentase apabila lebih dari 10 responden. Dan lebih baik lagi kalau angka persentase didamini dengan angka sebenarnya, supaya tidak misinterpretasi data. Terima kasih. Terima kasih.